Bawaslu Kabupaten Pamekasan menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait video viral Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah Bagi-Bagi Uang. Bawaslu Pamekasan menyatakan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu memutuskan kasus Gus Miftah Bagi-Bagi Uang bukan pelanggaran pemilu. Menurut Bawaslu, tidak ditemukan unsur pidana karena baik Gus Miftah maupun Haji Her, pengusaha pemilik lokasi Bagi-Bagi Uang tersebut bukan bagian dari tim kampanye. Aksi Bagi-Bagi Uang dan pantun yang mengarah pada paslon nomor urut 2 dilakukan Gus Miftah 28 Desember lalu di gudang milik Haji Her di Pamekasan. Tampak pula ada orang yang membawa kaos bergampar Prabowo. Gakumdu rapat ya dari hasil-hasil tersebut diputuskan bahwa perkara ini tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat 1 dan 7 tahun 2015 tentang pemilihan pemilihan pemilihan. Sebab yang bersangkutan bukan merupakan tim kampanye paslon manahun. Termasuk si GM dan HH si pemilik tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.